Baik, selamat pagi anak-anak. Senang bisa berjumpa kalian kembali pada pagi hari ini. Minister mengucapkan banyak terima kasih, karena kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bergabung dalam ruang kelas tetap muka secara daring atau secara online. Kita akan mengupas pembelajaran pada sub-tema 1 pada hari ini, akan dibagi ke dalam dua sesi, di mana sesi pertama nanti kita akan selesaikan semua materi presentasi. Minister akan memberikan pemahaman dan tanaman konsep kepada kalian, supaya kalian bisa memberikan input, sehingga apa yang kita pelajari bersama pada hari ini bisa bersampaikan. Nah, tujuan kita belajar pada pagi hari ini yang pertama adalah, tujuan kita belajar yang pertama, kalian memahami tentang organ gerak, hewan, dan manusia. Maka bagaimana itu, kita akan langsung slide-kan, Mister, untuk presentasi. Maka seluruh partisipan akan dimatikan mic-nya dari sentral, dari Mister. Nanti semua akan kita matikan mic-nya. Baik, anak-anak, Mister akan share screen, ya, Mister akan share screen tentang organ gerak. Sudah terlihat di layar kalian ada materi. Baik, ya, kita akan belajar bersama, supaya, ini harusnya tema satu, ya. Bukan tema dua, tapi tema satu. Baik, tulang itu dibagi ke dalam dua bagian, di mana ada tulang keras, yang dalam pasalin kita sebut sebagai compact bone, dan tulang rawan. Ya, dan tulang rawan. Tulang keras banyak mengandung zat kapur, kalsium, sedikit zat perkat, kaku, dan keras. Ini bisa ditulis. Ya, apa yang Mister terangkan, kalau ini penting, silakan langsung ditulis sekalian. Jadi, tulang keras itu anak-anak, tulang keras itu banyak mengandung zat kapur. Ya, tulang keras banyak mengandung zat kapur, kemudian sedikit zat perkat, kaku, dan keras. Ini, mengapa kalau disebut tulang keras berarti? Ya, tulangnya keras, kaku. Di dalamnya terdapat banyak kalsium. Nah, bagaimana dengan tulang rawan? Tulang rawan mengandung zat perkat. Zat kapurnya sedikit, lentur, dan lunak. Contohnya mana tulang rawan itu? Daun telinga, kuping, hidung, ujung, dan tulang. Ya, daun telinga, kuping, hidung, ujung, dan tulang. Ini contoh-contoh. Nah, kalau tulang yang ada di tangan begini, bagaimana? Kalau tulang yang ada di tangan. Ya, berarti tulangnya keras. Sendi. Nah, ini anak-anak. Apa sendi? Sendi itu ada tiga. Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Ya, sendi ada tiga. Sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati, hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Ini, silakan ditulis secara lengkap, terperinci. Silakan kamu tulis. Sendi mati, yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Ini disebut sebagai sendi mati. Sedangkan, Untuk sendi kaku, ya, apa? Berarti hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Kemudian, hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara bebas, disebut sebagai sendi gerak. Ya, jadi ada tiga. Mati, kaku, dan gerak. Dimana sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Hubungan antar tulang yang dapat digerakkan, dan hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara bebas. Ini. Ya, ada tiga. Jadi, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nih, kamu lihat, bagian ini adalah bagian daripada lutut. Lutut itu seperti ini bentuknya. Sendi gerak atau diartrosis. Ada lima. Tulis. Sendi gerak atau diartrosis ada lima, yaitu satu, sendi peluru. Sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Mike dimatikan. Yang menyalakan Mike dimatikan. Mengganggu teman. Saya ulang. Sendi gerak atau diartrosis, yaitu yang pertama ada sendi peluru. Kemudian ada sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Apa sih sendi peluru itu? Antara lengan atas, bau antara gelang, panggul, dan paha. Kemudian ada sendi engsel, di siku dan lutut. Ya, siku. Kemudian ada lutut, lutut di kaki kalian. Sendi putar. Ini sendi putar. Kepalanya kalian, kamu gerakkan begini. Coba semua digerakkan. Kepalamu gerakkan. Berarti sendi putar. Ya, sendi geser, sendi pada tulang belakang. Ketika kalian kalau bangun tidur, biasanya kamu begini. Uh. Nah, itu berarti pada sendi geser. Lima. Sendi pelana. Berarti sendi pada ibu jari. Sendi pelana itu sendi pada ibu jari. Sendi pelana, sendi pada ibu jari begini. Mengapa? Ibu jari ini kamu tunjukkan. Ibu jarimu. Mana? Ibu jarimu angkat. Ya, gerakkan ibu jarimu. Sendi apa ini pada ibu jari? Sendi pelana. Sekarang sendi putar. Tunjukkan sendi putar. Gerakan sendi putar kalian. Mana gerakan sendi putar? Bagus. Itu sendi putar. Alat gerak aktif. Kalau tadi, tulang itu disebut alat gerak pasif. Ditulis di bukumu ya. Tulang adalah alat gerak pasif. Tulang adalah alat gerak pasif. Sedangkan otot, di mana gambarnya sudah ada, ikutan layar kalian. Otot disebut alat gerak aktif. Otot dalam bahasa Inggris itu disebut maskel. alat gerak aktif. Alat gerak aktif disebut otot atau maskel. Otot itu apa? Penjelasannya. Bagian tubuh yang dapat melakukan pergerakan sendiri. Otot memiliki kemampuan memendek, berkontraksi, dan memanjang berelaksasi. Tulis ya. Otot bagian tubuh yang dapat melakukan pergerakan sendiri. Ya, bagian tubuh yang dapat melakukan pergerakan sendiri itu. Kemudian, otot memiliki kemampuan memendek. Yang disebut apa? Kemampuan memendek berarti disebut dia sedang berkontraksi. Dan memanjang disebut berelaksasi. Dan berelaksasi. Nah, ini ciri otot. Ya, bedanya apa berkontraksi dan berelaksasi? Biar kalian bisa tahu. Berkontraksi berarti membesar, mengeras, memendek. Berelaksasi, mengecil, lunak, dan memanjang. Saya ulang. Berkontraksi itu berarti membesar, mengeras, dan memendek. Sedangkan, kalau berelaksasi berarti mengecil, lunak, dan memanjang. Berkontraksi berarti membesar, mengeras, memendek. Itu disebut berkontraksi. Nah, bagaimana mister jika itu disebut sebagai berelaksasi? Disebut berelaksasi jika otot tersebut mengecil. Kemudian lunak, dan memanjang. Bedanya itu. Jadi, ciri-ciri otot yang sedang berkontraksi dan berelaksasi itu berbeda. Baik, mister akan stop share di sini. Pastikan catatan kalian sudah lengkap semua. Anak-anak semua, setelah kita tadi melihat perbandingannya tentang otot, di sini mister juga sudah kita akan masuk pada muatan IPS tentang fauna. Ya, tolong diberi kades pembatas. Kita masuk yang pertama adalah, kita akan coba, sebentar, istirahatkan, matikan dulu, coba untuk, supaya nanti kita bisa lebih lengkap. Tentu bukunya mister tidak berbeda dengan buku kalian saat ini. Kita akan membahas satu persatu, supaya tadi apa yang sudah diberikan mister tadi, bisa kalian cermati dengan baik. Kalau kita lihat, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, nah, subtema satu tentang organ gerak. Rici, dinyalakan mic-nya, silakan dibaca yang ada di layar. Nyalakan mic-nya, dibaca. Hari Minggu adalah hari ibur sekolah, namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan, begitu saja, sejumlah rencana telah dia persiapkan. mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih, berenang, menemani Lani, membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinggi. Dan sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinggi. Baik, terima kasih Rici, dimatikan mic-nya. Jadi, intinya, pada hari Minggu kemarin, pada hari Minggu ini, merencanakan sebuah kegiatan, menemani Lani untuk membeli kelinggi. Nah, Pak Rudy sedang sarapan di seram di belakang rumah dekat kandang kelinggi. Seram Pak itu terbuka, sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat terluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudy mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinggi. Edo sangat senang sekali. Dia melihat kelinggi meloncat-loncat. Berarti kalau dilihat dari kelinggi meloncat-loncat, fungsi organ gelak kelinggi untuk apa? Angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Ya, dinyalakan mic-nya. Ngomong untuk untuk melompat. Baik, berikutnya, saya minta kepada Foni, silahkan dibaca. Agak cepat, bacanya mic-nya dinyalakan. Mic-nya dinyalakan. Dibaca agak cepat. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari suju. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada sangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tertusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan bekerjasama antara kedua alat gerak terkeberak. Tulang disebut alat gerak aktif karena tulang tidak dapat. Oke, baik. Dimatikan mic-nya. Sekarang semua siswa menyalakan mic. Semua siswa nyalakan mic-nya. Baik. Saya, saya nyalakan mic-nya ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Coba. Ciri-ciri makhluk hidup. Malen, ciri-ciri makhluk hidup apa? Satu. Bergerak. Bergerak. Terus? Charlie, apa lagi selain bergerak? Charlie, ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas. Pinter. Tulis, ciri-ciri makhluk hidup. ditulis di buku. Kiri-ciri makhluk hidup. Bergerak. Selamat. Tidak bermain mic ya. Tidak bermain mic. Bergerak, bernafas. Meriana. Nia-nia. Apa lagi? Selain bergerak dan bernafas. Ayo, silakan dibantu, Richard. berkembang biak. Berkembang biak. Ya, tulis, berkembang biak. Selain berkembang biak, apa lagi nak? Alan, Albertus, Gustanu. Makan makanan. Makan makanan. Makanan. Sudah. siapa bisa melengkapi Raihan apa Raihan, apa lagi jiri-jiri, makhluk hidup jadi temanmu sebut berkembang biak, bergerak, bernafas bernafas, tidak mati ayo ya, boleh oke ya berarti ini perhatikan ke layar ke layar HP sekarang ini ditulis, makhluk hidup bergerak apabila ada rangsangan mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya silahkan ditulis makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya saya baik, kalau sudah berikutnya organ gerak berguna untuk berjalan sekarang ini kamu tulis organ gerak berguna untuk berjalan berlari, melompat, meloncat, memegang menggali, memanjat, berenang dan sebagainya silahkan dilengkapi organ gerak berguna untuk berjalan berlari, melompat, meloncat memegang ya memanjat, berenang dan sebagainya kalau sudah di bawahnya kamu tulis alat gerak ada dua yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot jadi alat gerak organ gerak organ gerak atau alat gerak itu ada dua organ gerak ada dua organ gerak ada dua organ gerak aktif disebut apa tadi otot dan organ gerak gerak pasif disebut tulang tuh nah anak-anak kita akan melihat di nanti di buku pdf kalian mister akan memberikan waktu setengah jam setelah ini setengah jam kamu lihat ya disini halaman 14 halaman 14 mister akan memberikan kamu waktu 15 menit 30 menit 15 menit kamu istirahat dulu nanti setelah ini kemudian di halaman 14 ini kamu kerjakan nanti kamu akan login kembali di sesi kedua sesi kedua akan berlangsung pukul akan berlangsung pukul 9 nanti berlangsung pukul 9.00 understand ya pukul 09.00 nanti sesi kedua nanti ditulis dulu halaman 14 ini dikerjakan di buku PS halaman 14 halaman 14 ditulis di buku PS kemudian di halaman 16 itu kamu catatan penting dicatat di buku catatan ya halaman 16 tentang organ gerak ikan gerak ikan dalam air ini dicatat di buku catatan ditulis dulu halaman 16 supaya nanti jelas ya yang penting-penting di halaman 16 ya kemudian setelah itu kita akan masuk pada Pancasila ya Pancasila semua lihat ke layar semua lihat ke layar dulu jadi Pancasila memiliki lima sila micnya dinyalakan ya Pancasila terdiri dari lima sila sila pertama Buddha bunyinya sila pertama bunyinya apa Buddha kedua manusiaan yang masuk bunyinya ketiga bunyinya ketiga ada Aurel 4 ketiga dulu fotonya di fotonya di on kan Rici berbunyi sila kelima berbunyi Rici sila kelima berbunyi ayo sila kelima berbunyi apa ini loh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo Indonesia baik dimatikan dulu micnya semua mister akan perangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dalam sila pertama anak-anak ini nilai ketuanan yang masjid berarti kalau kita beribadah kamu yang beragama Buddha pergi ke biara yang beragama Islam pergi ke masjid terus kamu berikan kamu toleransi kita enggak boleh semata-mata memaksa tetangga kita untuk masuk ke tempat ibadah kita enggak boleh berarti itu bertentangan dengan sila pertama ya kemudian bagaimana dengan sila kedua ingat banyak orang yang saling membutuhkan kita berikan sikap peduli maka di rumah anak-anak kemarin berpesan di agenda harus punya gemati gerakan murah disisikan uang kalian untuk nanti kita gunakan di akhir semester kita kumpulkan jadikan satu kita gunakan untuk mereka teman kita yang membutuhkan berarti kita disini sudah menerapkan sila kedua kita harus tolong mereka sila ketiga ya sila ketiga perhatikan ke kamera sila ketiga berarti maknanya kan bersatu bersatu disini berarti tidak membeda-bedakan dari sapang sampai merauke menggunakan bahasa Indonesia sila ketiga kita kerjasama kerjatin gotong royong membangun rumah membangun sekolah mendirikan tempat ibadah itu sila ketiga gotong royong bagaimana dengan sila keempat contoh musyawarah ada sesuatu hal tidak langsung diselesaikan melalui jalur hukum tetapi kita komunikasikan nah contoh gimana yang kita komunikasikan ini perhatikan beberapa hari yang lalu beberapa hari yang lalu mister mengalami kecelakaan mobilnya mister bertabrakan dengan sepeda motor beruang mister kasihan sama sepeda motornya oleh sebab itu oleh sebab itu ya oleh sebab itu mister tidak semata-mata tetapi mister memberikan mengajak dia komunikasi ya supaya dia bisa juga enak kan kasihan kalau ke kantor polisi lagi dia salah nanti pasti kena penjara dan dihukum dan seterusnya tapi kita lebih manusiawi ya kemudian kita masuk pada ini ya kita masuk pada sila keberapa tadi sila ke ini oke ini gambarnya ini gambarnya tadi formusawarta nilai keadilan sosial ya kita bersikap hidup hemat itu ada sila kelima ya kalau boleh boros anak-anak suka gitu sisikan uang kalian untuk tabung nah ini kerjakan di buku di buku PS kalian ya halaman berapa ini tadi halaman 24 24 sampai 25 nanti dikerjakan di buku PS understand paham ya dari sini ya anak-anak ya paham nah nanti kita di sesi kedua kita akan masuk pada muatan IPS tentang letak geografis semua melihat ke layar karena pembelajaran kita nanti berlangsung terus kita akan break dulu break dalam waktu 30 menit 15 menit kamu untuk istirahat makan minum dan seterusnya mister pada saat pembelajaran saya minum boleh pada saat pembelajaran saya makan roti boleh mister tidak melarang yang penting intinya anak-anak bisa itu saja ingat teman-teman yang masuk pada sesi kedua diinformasikan tidak terlambat yang terlambat sudah pasti tidak bisa masuk sama mister di log tapi tidak diisi plain mister alpon tepat waktu jam 8 lebih 5 ya jam 8 lebih 5 nanti kita akan mulai jam 9 lebih 5 menit oke bisa dimengerti jam 9 kalian login jam 9 5 menit kita akan mulai sesi kedua sesi pertama setelah ini berakhir kalian gunakan untuk istirahat 15 menit dan 15 menit untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan mister ada pertanyaan dari sini gak ada yang tanyakan dinyalakan mic-nya semua dinyalakan mic-nya semua mister akan tanya kalian kalian sudah jelas semua dengan materi yang disampaikan tadi materi yang disampaikan tadi sudah jelas ya anak-anak bisa mengikuti ya baik nanti kalau gak ada pertanyaan disiapkan tadi malam pastikan sudah sempat belajar nanti kita akan kita akan buat biografis ini yang bersuara orang tuanya siapa hidup matikan mic-nya orang tua yang bersuara dimatikan mic-nya anak-anak yang orang tua di sebelahmu yang bersuara itu dimatikan mic-nya tidak terganggu ayo yang ada ayamnya dimatikan mic-nya dimatikan dulu oh udah 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 kalau orang tuanya ngomong kamu kondisinya harusnya di kamar nanti sesi kedua silahkan masuk kamar jangan di dapur ya nanti kamu masuk dapur kamu oke kita masuk jam berapa anak-anak jam 9 lebih 5 nah pinter baik sesi pertama kita selesai terima kasih dan sampai jumpa di sesi kedua teman-teman yang belum login silahkan nanti bisa login